Pagi yang indah di kota lama, Semarang Hirup pikuk suasana kota menemani langkah kaki ini Liburan hampir usai, namun momen ini tak akan kubiarkan berlalu begitu saja Namaku Dar Jika liburan menurut kalian adalah pergi jalan-jalan, Bagiku hal itu telah kulakukan hampir setiap hari Karena sudah menjadi bagian dari pekerjaan dan hobi Justru bertemu keluarga, berkumpul bersama buah hati dan istri, Mungkin itulah arti liburan yang sebenarnya bagiku Dan disinilah, aku mulai langkahku Selamat datang di stasiun Semarang, Tawang Setelah berhasil membeli tiket online dari aplikasi KAI Access, saya langsung menuju ke CIC atau check-in counter Disini saya dibantu oleh mbaknya yang sangat ramah sekali disini For your information, zaman sekarang membeli tiket tak perlu antri Cukup dengan smartphone, sobat sudah bisa booking tiket Karena waktu keberangkatan masih cukup lama, saya berkeliling sambil melihat fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun Tawang ini Jika sobat bertanya, mengapa sobat harus cek tiket dan kartu tanda pengenal saat masuk Itu adalah upaya KAI untuk memastikan bahwa data tiket sobat sama seperti di sistem Alangkah senang dan bangga hati saya melihat stasiun kereta yang begitu bersih Dengan fasilitas istimewa seperti yang sobat lihat disini Nah, dan jika sobat ingin tahu, di perkereta apian ada istilah semboyan Semboyan 41, kondektor kereta api membunyikan peluit panjang, tanda kereta api berangkat Dan semboyan 35, masinis membalas semboyan dari kondektor dengan membunyikan klakson lokomotif panjang Saya sudah berada di kereta api Maharani Untuk kelas ekonomi, kereta api ini lumayan lengkap fasilitasnya Kalau di masalah stasiunnya tadi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, disana sangat lengkap banget Pelayanannya juga ramah, selain itu juga sangat antusiasi kepada kita Untuk keretanya sendiri, mulai dari tempat minuman, kemudian charger, dan tempatnya ini juga sudah AC ya Kita disini juga sudah nyaman banget Perjalanan dari Semarang ke arah Gerobokan juga sangat cepat, kurang lebih 1 jam Tadi saya sudah cek kecepatannya sekitar 86 km per jam Portal persimpangan kereta api juga ditutup tepat pada waktunya Juga terdapat palu pemecah kaca, serta fasilitas seperti tempat tas Suasana di dalam kereta juga santai dan nyaman Tidak memandang umur, semuanya bersatu padu disini Papan petunjuk seperti nomor gerbong, nomor kursi, dan larangan-larangan lain juga terpampang jelas disini Semua petugas di dalam kereta api ini berbagian rapi, sopan, dan sigap dalam menjalankan tugas Tak terasa kaki ini telah sampai di gerobokan bersemi Banyak cerita menarik di perjalananku bersama kereta api Maharani Dari kota lama ke kota bersemi Hmm, seliramu pancen ngangeni Terima kasih KAI karena telah membangun Indonesia menjadi lebih baik Dengan menyediakan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman Terima kasih